Wali kota Jambi, Sari Fasam menanggapi santai namanya masuk dalam radar calon wakil gubernur pendamping Fahrori Umar. Fasam mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya. Manuver sejumlah kandidat dalam pemilihan gubernur Jambi tahun 2020 semakin membuat aroma persaingan panas. Baru-baru ini, calon petahana Fahrori Umar mengumumkan enam nama kandidat yang masuk dalam radar calon wakil gubernur. Ke enam nama tersebut berasal dari jenderal berpangkat, kepala daerah aktif hingga mantan kepala daerah pun turut meramaikan radar tersebut. Dalam rilis tim keluarga Fahrori Umar, wali kota Jambi, Sari Fasa yang juga mantap maju dalam kontestasi lima tahunan sekali ini pun turut masuk. Padahal dalam pil gubernur ini, Fasa menyatakan siap maju sebagai nomor satu. Menanggapi adanya ajakan sebagai wakil Fahrori Umar, Sari Fasa justru mengucapkan terima kasih telah menyandingkan namanya bersama calon petahana tersebut. Fasa mengatakan hal itu sah-sah saja dalam simulasi pasangan kandidat dan harus menghargai adanya hal tersebut. Saya kan tidak mengatakan mau atau tidak. Orang mau survei ya sah-sah saja. Saya juga kan, saya survei juga buat simulasi saya pasangan dengan si A dengan si B karena intinya saya ingin melihat elektabilitas kalau saya dengan si A, dengan si B, dengan si C itu saja. Kan masalah berpasangan kan belum tentu, ya tapi kita harus hargai upaya-upaya untuk hal tersebut harus kita hargai. Terima kasih telah menonton!